Intro Halo teman-teman ku Balik lagi di Larafa Diary Yang hari ini adalah Plan with me lagi Nganyangka nih bulan Oktober Udah dateng lagi Ya ampun cepet banget Dan 2023 bener-bener akan segera Dateng dong guys Seperti biasa aku akan nge-outline Pake Pigma Graphic 1 Yang ini tuh tipnya bentuknya kayak Spidol gitu dan tema Aku bulan ini adalah Mushroom alias jamur Tadinya mau kayak tema Cottagecore gitu tapi Aku terlalu males untuk gambarin yang lain Jadi aku cuma pengen gambar jamur doang hari ini Jadi hari ini akan Penuh dengan jamur tapi jamur Yang baik ya bukan jamuran Bulan ini juga aku nentuin Tema color gitu Yang ada di depan tadi Semuanya pake brush pen dari snowman Nanti si seri-serinya atau Judul warnanya bakal aku Taruh di description box oke Guess, 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 guess Kalian tau gak sih ada Sesuatu yang spesial di bulan ini Apa coba? Ya udah aku kasih tau aja deh daripada kalian Penasaran ya kan? Jadi bulan ini tuh adalah Second anniversary-nya La Rafa Diary Gak nyangka banget Ternyata udah 2 tahun loh Aku bikin konten di Youtube Wow, 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 wow Dan udah lebih dari 100 video juga Ya, ya, ya Aku berterima kasih kepada kalian Yang selalu nontonin video aku Mau yang nonton dari dulu Atau baru kemarin Atau baru detik ini pun gak masalah Semua apresiasi dari kalian Berupa nonton pun Itu udah sangat berarti buat aku Makasih ya guys Dan harus kalian tau juga Atau mungkin kalian udah tau ya Kalau October Plan With Me itu adalah Konten pertama aku dong di Youtube Yang artinya October Plan With Me yang lagi aku bikin sekarang Adalah konten ketiga Yang October Plan With Me Ya, gitulah pokoknya Kalau kalian penasaran konten pertama aku Boleh banget di scroll-scroll ya Tapi maafin deh Kalau misalnya masih agak-agak cupu-cupu gimana Gitu kan baru belajar juga ya Besti Walaupun sekarang masih belajar juga sih Oke, jadi ini aku seperti biasa Sedang membuat monthly spread-nya Dan aku nulis Oktober Warna-warna itu aku pilih Yang agak-agak Jamur-jamur di hutan gitu loh Vibesnya Gitu lah ya Terus ini maaf banget Kalau misalnya videonya agak ngeblur Karena aku pun tidak sadar Kalau ternyata kameranya itu agak Ngahuleng ya Aduh, ngahuleng bahasa Indonesia ini apa ya Coba yang tau, coba kasih tau ya Dan setelah dua tahun aku bikin Plan with me juga Nggak pernah ada yang si layoutnya susah ya Besti-bestiku Jadi buat kalian yang baru belajar ngebujo Dan pengen bujonya itu versi-versi cantik Atau versi-versi yang lebih banyak desainnya Boleh dicoba nih layout-layout yang super gampang Yang kayak gini cuma butuh spidol hitam Sama warna-warna kesukaan kalian aja kok Oh iya tapi disclaimer Kalau aku nggak nyuruh kalian bikin balet jurnal itu Harus yang kayak gini Karena sebenarnya balet jurnal itu kan Bener-bener cuma ngejurnal yang ada baletnya Alias poin-poinnya doang Jadi kalau misalnya cuma kertas kosong Terus kalian kasih poin-poin buat tudulis itu Pun udah balet jurnal Yang aku bikin ini versi balet jurnal Yang banyak desainnya Jadi aku merasa lebih semangat gitu Untuk isinya Kalau kalian mau coba silahkan Tapi kalau kalian lebih prefer yang lebih simple Daripada yang sesimpel ini Boleh banget juga Atau kalian pengen yang versi lebih rame dari ini pun Nggak masalah ya guys Jadi balik lagi bujo balet jurnal Planning jurnaling itu Bener-bener tergantung dengan kesukaan kalian Preference kalian Kebutuhan kalian ya Jadi jangan maksain untuk ngikutin orang Tapi kalau kalian mau terinspirasi Atau pengen nemuin jurnal style yang baru Atau bujo style yang baru Boleh banget kalian coba Tapi kalau works itu bagus Kalau enggak pun nggak usah sedih Kalau kalian happy ngelakuinnya Nggak ngerasa tertekan Nggak ngerasa terpaksa Boleh banget kalian coba ya Tapi jangan coba Kalau misalnya kalian ngerasa overwhelmed Ngerasa stress Itu tinggalin aja Temukan style yang bener-bener Ngebuat kalian tuh happy Kalau misalnya happy-nya kalian itu Cuma nonton video aku pun Nggak apa-apa banget loh Aku juga jadi ngerasa happy sih Dan nggak kerasa banget Ini udah spread minggu terakhir Bujo aku di bulan ini ya Ini yang terakhir bener-bener simple banget Cuma ngewarnain doang Dan ini juga adalah Color palette yang aku pake Untuk bujo bulan ini Pokoknya semua informasi Barang, warna Itu akan ada di description box ya Tampaknya udah beres nih Aku ngebuat semua layout bujo bulan ini Dan ini dia final setup Untuk bujo aku bulan Oktober Oke teman-teman Segitu dulu video aku hari ini Semua informasi produk yang aku pake Ada di description box ya Terima kasih yang udah nonton Sampai ketemu di video lainnya Dadah Sub indo by broth3rmax